Intro Setelah puas melihat cara pembudidayaan jamur tiram di kawasan Pacet Mojekerto, Jawa Timur, kini kelima belas peserta usaha mikro asal Papua dibawa ke kampus Akpar Majapahit, Jalan Jabon, Kilometer 7, Bojekerto, Jawa Timur. Intro Seperti inilah yang terlihat di kampus Akpar Majapahit, Mojekerto. Terlihat peserta begitu berantusias mendengarkan arahan instruktur sebelum mempraktekan cara mengelola jamur tiram menjadi makanan siap saji. Intro Meski dalam tahap belajar, namun tampak terlihat di wajah dan tangan mama-mama asal Papua ini begitu mahir ketika mempraktekannya, membuat jamur crispy yang dipandu langsung oleh instruktur Akpar Majapahit. Bramantia Wardana selaku kepala bagian investasi dan lembaga perekonomian sumber daya alam mengatakan, sangat senang melihat peserta begitu antusias ketika mempraktekan. Juga sangat berharap kepada peserta yang terpilih mengikuti pelatihan dapat memahami cara memproduksi yang baik dan benar, serta dapat mengembangkan cara mengelola jamur tiram menjadi makanan yang sehat dan bergizi. Mindset ini memegang peranan utama, jadi yang pertama itu merubah kebiasaan perlaku, kemudian kita bawa keluar supaya kita bisa melihat, sambil belajar kita melihat bagaimana kondisi di Jawa ini yang bisa diterapkan di Papua. Salah satu peserta yang terpilih mengatakan sangat berharap makanan ini dapat menjadi makanan khas Papua sebagai oleh-oleh. Jamur crispy itu mungkin kita bisa buat di Papua untuk menjadi oleh-oleh. Ketiga, ada orang yang datang ke Papua, ada oleh-oleh juga dari Papua. Tidak sampai di situ, Akpar Majapahit yang beralamatkan Jalan Raya Jemursari 244 Surabaya membuka selebar-lebarnya bagi Anda yang tertarik untuk mendapatkan pelatihan baik skala kecil maupun besar. Dan sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya bersama kami, Akpar Majapahit.